Assalamualaikum Hai semua Kali ini aku mau bikin ide jualan Wonton kuah pedas Di daerah teman teman ini namanya apa Bisa juga disebut dengan Pangsit pedas ya Pertama siapkan 300 gram Daging ayam filet Alias dagingnya aja 1 butir telur 3 siung bawang putih Dan ada lada bubuk Kemudian 2 sendok makan saus tiram 1.4 sendok teh garam Nah semua bahan ini Kita campurkan dengan 8 sendok makan tepung kanji Kemudian ini kita haluskan Untuk menghaluskannya Aku pakai chopper aja biar cepet Kalau udah hasilnya Seperti ini Terakhir banget masukkan 1 batang daun bawang Aduk-aduk Sampai tercampur merata Dan lanjut Ini mau kita bentuk ya Siapkan kulit pangsit Aku pakai ukuran yang kecil Ini aku belinya harga 4 ribu Isi 40 lembar ya teman-teman Kemudian ini kita lem Pakai air aja Dan bisa diperhatikan Bentuknya di video ya Ini tuh gampang banget Dan tinggal dirakatkan aja Kayak gini Gampang banget kan Buat teman-teman yang suka dengan video ini Kasih like ya Aku ucapkan terima kasih Dan yang belum subscribe Ibu Iza bisa di subscribe sekarang juga Biar tidak ketinggalan resep-resep ide jualan kreatif Dan dapat untung banyak selanjutnya Nah ini hasilnya ya teman-teman Hasilnya ini sekitar Jadi 65 pieces ya teman-teman Lanjut ini kita rebus Di dalam air yang mendidih Jangan lupa kasih minyak goreng terlebih dahulu Biar nggak saling menempel Setelah direbus sekitar 5 menit Ini sudah mateng Saatnya diangkat dan ditiriskan Buat teman-teman di rumah wajib coba ya Karena resep ini sangat menguntungkan Jika dijual Buat cemilan sendiri juga cocok banget Oke kita bikin caosnya dulu Siapkan bawang putih Aku pakai 5 biji Dan 10 cabai rawit Teman-teman juga bisa menambahkan cabai merah keriting Kemudian ini kita haluskan Kalau sudah halus seperti ini Lanjut masukkan ke dalam teflon Dan masukkan 4 saus Atau 4 sendok makan saus sambal Untuk takaran sausnya ini Sebenarnya sesuai selera ya teman-teman Lanjut 2 sendok makan saus tiram 1 sendok makan saus tomat Dan 2 sendok makan kecap manis Kemudian 1 sendok teh kaldu sapi Kemudian yang terakhir Masukkan 1 per 4 sendok teh garam Tambahkan 50 ml air Dan ini masak sampai mateng Oke wantonnya sudah siap Sausnya sudah siap Tinggal kita plating aja kemasannya Untuk menjualnya aku pakai cup kecil Kayak gini ya Dan satunya aku jual dengan harga 1000 Buat teman-teman yang mau versi tidak pedas Cabainya bisa dikurangi ya Aduh kalau aku lebih suka pedas teman-teman Dan ini kita kasih satu centong kuah seperti ini Ini tuh rasanya enak banget Cocok banget deh buat referensi Nambah menu ide jualan bunda-bunda semuanya Jangan lupa cobain di rumah ya Kalau sudah bisa komen Dan jangan lupa subscribe Nah ini tuh gembul-gembul banget Dan rasanya enak banget Selamat mencoba di rumah Semoga resep kali ini bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan share video ini ya Biar teman-teman semua tahu Resep wanton kuah pedas satu ini Oke semoga bermanfaat Wassalamualaikum